Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Sanapi Saya dari Universitas Inggris Perbangsa Karawang Dari Fakultas Teknik Elektro Di sini saya akan mengenalkan alat yang telah saya buat Yaitu kipas angin otomatis Menggunakan sensor suhu berbasis Arduino Yuk, tonton terus sampai habis Ini alat yang telah saya buat Yaitu kipas angin otomatis Menggunakan sensor suhu berbasis Arduino Di sini teman-teman bisa lihat ya Di sini ada Arduino Uno Ada baterai 9V Ada relay Lalu ada papan breadboard Dan yang tidak ketinggalan yaitu kipas angin DC Oh iya Dan di sini ada sensor LM35 Ya seperti ini teman-teman Nah sih secara kerjanya Yuk terus tonton sampai habis Jadi seperti ini teman-teman Ini harus pasti ya kita nyambunginya Soalnya kalau tidak pasti dia akan mati nyala-mati nyala Jadi awal mulanya itu kita sambungin dulu nih Dari relay Relay in ke pin 9 Ke pin 9 Lalu selanjutnya kita sambungin GND GND nya itu ke Ke GND relay Lalu Lalu ground dari Arduino kita sambungan ke Grand relay Setelah itu MCC dari relay Kita sambungan ke 5V Jadi disini ada 5V dan 3,3V Cuma teman-teman harus pilih yang 5V Karena kalau yang 3,3V itu terlalu kecil dayanya Di NC ini NC relay ini Nyambungnya ke kipas Nih teman-teman bisa lihat ya Seperti ini Nyambungnya ke kipas Dan yang kom Kom dari relay Disambungkan ke Minus dari baterai Lalu yang plus dari baterai ini Kita sambungkan ke kipas Jadi seperti itu teman-teman Lalu Sehabis itu Cara kerja dari Kipas angin otomatis Menggunakan suhu berbasis Arduino ini Jadi Cara kerjanya itu Sensor suhu disini Berfungsi untuk mendeteksi suhu Pada suatu ruangan Setelah dideteksi oleh sensor suhu Maka Arduino akan memproses sinyal Jadi Dari sensor suhu Nanti masuk ke Arduino Lalu dikeluarkan ke kipas Tapi cara kerjanya Dari sensor suhu ini Masuk ke Arduino Lalu Arduino ini akan memproses sinyal Yang dikirim Dari sensor suhu Lalu Sinyal hasil dari sensor suhu Akan diproses Melalui Arduino Dan setelah diproses Kipas ini akan otomatis Jadi Apabila teman-teman Sudah kegerahan Lalu kipas ini Akan nyala secara otomatis Dan apabila suhu Suhu di Ruangan teman-teman ini sudah normal Maka Kipas ini akan Akan mati secara otomatis Jadi kita teman-teman Cara kerjanya Jadi Ini untuk teman-teman yang Di rumahnya nih Mungkin Hawanya panas Suhunya panas nih Wah Kalau lagi mager kan Kita gimana ya Mau nyalain kipas Bangun Nyalain kipas Nam Kurut kembung Matiin kipas Bangun lagi Jadi Untuk teman-teman nih Yang lagi capek Mager bangun tidur Terus tidur lagi Cuma buat nyalain kipas Ini cocok nih Buat teman-teman nih Cuma Ini hanya prototipenya Hanya prototipenya Saja teman-teman Jadi Ini hanya prototipenya Saja teman-teman ya Kalau memang Ini aslinya NC NC ini Akan disambungkan Ke kipas Lalu Yang Komnya ini Akan Disambungkan Ke saklar Jadi seperti itu teman-teman Jadi Pokoknya ini mah cocok banget deh Buat teman-teman nih Yang habis pulang kerja Atau pulang kuliah Gitu Udah sampai kamar Hawa panas Mau nyalain kipas Apa-apa Males Tenang aja teman-teman Kipas ini akan Nyalah secara otomatis Sudah Alat yang saya buat ini Cocok banget Buat teman-teman Yang lagi mager Habis pulang kuliah Pulang kerja Sampai kamar Kiduran nih Wah Kipas mati Males banget Nyalain Tenang aja teman-teman Kipas ini akan Nyala secara otomatis Dan kalau misalkan Sekiranya teman-teman Udah Aduh Kedenginan nih Males nih Nyalain kipas Apa mati kipasnya lagi nih Nah kipas ini Apabila sudah Suhunya turun Kipas ini Otomatis akan mati Teman-teman Jadi pokoknya ini Pas banget deh Buat teman-teman Yang habis pulang kerja Pulang kuliah Yang mager Untuk bangun tidur Bangun tidur Jadi Kipas ini pokoknya cocok Untuk teman-teman Teman-teman harus coba Ya Jadi itu teman-teman Alat yang sudah saya buat Kurang lebihnya Mohon maaf Dan Banyak sekali Penambahan-penambahan lagi Penambahan-penambahan lagi Eh banyak sekali Ya Seperti itu saja teman-teman Saya minta maaf Apabila ada kekurangannya Dan Semoga Dari teman-teman Bisa lebih mengembangkannya lagi Bisa lebih bagus Lebih baik Dan lebih nyaman lagi Bila itu Topik walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh